Hai hai, ketemu lagi dengan saya Lana Vilelasan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Ngidam dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembah. Selamat mendengarkan. Alia dan Radit kembali ke rumah menjelang malam. Alia berada di kamar beristirahat. Tadi sore dia merasa sedikit mual dan muntah-muntah. Setelah dirasa agak kebaikan, Alia beristirahat dan Radit memeriksa beberapa laporan yang belum dia selesaikan di sofa sambil menunggui Alia. Radit melirik istrinya yang tertidur dan melanjutkan pekerjaannya. Setelah lama berkutar dengan tep di tangannya, Radit menarik nafas berat, merenggangkan otot-ototnya yang terasa kaku dan meletakkan tepnya di meja. Membuka kacamata yang dia gunakan dan meletakannya. Radit bangun dan melangkah menuju tempat tidur. Naik ke atas ranjang dan berbaring, memeluk Alia dari belakang. Mencari posisi ternyaman dan mulai memenjamkan matanya. Baru saja Radit menutup matanya dalam pelukan kantuk yang menyerangnya begitu hebat, sedikit terlalap dan masuk ke alam mimpi yang indah. Alia terbangun. Netranya langsung menatap wajah tampan sang suami. Alia mengusap perutnya yang terasa lapar. Entah mengapa, tiba-tiba rasa lapar menyerangnya dan Alia ingin makan sesuatu. Alia membayangkan nikmatnya makan bakso dengan kuah yang masih mengepul dan panas. Wangi daun bawang dan bawang goreng seakan-akan terendus indera penciumannya. Membayangkannya saja membuat air liurnya menetes. Alia tidak tahan jika menunggu hingga esok. Keinginannya sangat kuat untuk menyantap bakso malam ini juga. Dan dia membangunkan Radit. Yang, bangun Yang. Yang. Alia membangunkan Radit. Mengunjang bahunya sedikit lebih keras. Radit yang baru saja memasuki alam mimpi terbangun. Mendengar suara Alia dan guncangan di tubuhnya. Netranya coba menyesuaikan cahaya lampu tidur yang sedikit redup. Ada apa? Tanya Radit setelah mengumpulkan kesadarannya secara penuh. Aku lapar. Ucap Alia pelan. Lapar. Radit mengulang ucapan Alia. Ayo ke dapur. Aku siapkan makanan. Jawabnya pelan. Ia duduk dan coba bangun dari tempat tidur. Aku pengennya makan bakso. Ucap Alia cepat. Radit berhenti dan menoleh ke arah istrinya. Mencari kepastian akan apa yang dia dengar. Bakso? Tengah malam begini? Tanya Radit mengeretkan keningnya. Alia mengangguk dan menunjukkan wajah memelas. Iya. Aku pengen banget makan bakso. Ucapnya pelan. Makan bakso di jam segini? Ada apa? Batin Radit. Radit melirik jam di dinding. Sudah setengah satu dini hari. Apakah masih ada penjual bakso di jam segini? Batin ya. Besok saja ya. Ini sudah tengah malam. Dan aku rasa penjual baksonya juga sudah pulang. Ucap Radit. Alia mengerucutkan bibirnya tanpa protes. Wajahnya merubah cemberut. Tapi aku maunya sekarang. Bukan besok. Ucapnya ketus. Yaudah kalau kakak gak mau membelikan. Biar saja anakmu nanti ngeces. Emang kakak mau punya anak ngeces? Tanya Alia. Radit menarik nafas dan menghubuskannya kuah. Baiklah. Ayo. Ajaknya. Alia tersenyum kegirangan. Radit berbalik. Jangan lupa pakai jaket. Ucap dia lagi. Radit dan Alia menyusuri jalanan ibu kota mencari pedagang bakso. Mereka berputar-putar. Setelah beberapa waktu berkeliling. Akhirnya pedagang bakso yang dicari ditemukan. Dan Alia tersenyum. Ayo kak turun. Itu pedagang baksonya. Aku sudah tidak sabar ingin mencicipi baksonya. Ucap Alia antusias. Radit ikut turun dan menggandeng istrinya. Memasuki warung bakso yang sudah bersiap. Tidak tutup. Masih ada baksonya, Mang. Tanya Alia pada pedagang bakso. Memang sudah tutup, Neng. Besok saja ya. Jawab pedagang bakso tersebut. Membuat senyum di wajah Alia menghilang. Berubah menjadi sedih. Satu mangkok saja, Mang. Ada nggak? Istri saya sedang ngidam. Bisa kan? Saya mohon. Ucap Radit. Yang tak tega melihat wajah sedih istrinya. Pedagang bakso melihat pasangan di depannya. Tak lama, dia menganggung. Boleh. Tapi nggak lama ya. Mamang udah keburu tutup. Ucap pedagang bakso. Seketika, wajah Alia berubah. Awan mendung di wajahnya berubah menjadi cerah. Alia menerima semangkuk bakso dari si mamang. Bakso yang mengepul hangat dengan taburan bawang goreng yang haru menggoda. Dengan sangat antusias, Alia menerimanya dan mulai mencicipi rasanya. Menambahkan sedikit saus dan sambal. Jangan terlalu pedas. Radit mengingatkan Alia. Alia menganggung dan mulai menyantap baksonya. Radit hanya menonton saja. Beberapa kali Alia menawarinya, tapi Radit menolak. Dia sudah kenyang melihat istrinya makan dengan lahap. Terima kasih, Mang. Baksonya sangat enak. Ucap Alia mengembalikan mangkok bakso kepada si pedagang. Dalam sekejap, Alia sudah menghabiskan baksonya. Sama-sama, Neng. Jawab pedagang bakso. Radit memberikan beberapa lembar uang kepada si pedagang bakso. Dan mengucapkan terima kasih. Maaf, Den. Tapi ini kebanyakan. Ucap pedagang bakso. Gak apa-apa, Mang. Anggap aja itu rejeki Mama. Sekali lagi, terima kasih. Ucap Radit. Mereka kembali ke mobil dan pulang ke rumah. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel author ya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax